Halo semuanya, balik lagi bersama aku Jadi di video kali ini aku bakal ajak kalian buat melihat update-an lagi Yaitu di sekolah Apatah World Guys Jadi disini itu kan di video aku sebelumnya tuh udah aku pidokkan update-an yang pertama Jadi disitu ada ruang musik Dan yang kedua ini adalah ruang seni lukis gitu guys Nah ini sekarang bakal update atau udah update guys sekarang ini Jadi aku bakal kasih tau kalian Gimana sih rupanya ruangan yang udah update segitu Jadi buat kalian yang belum subscribe channel aku Silahkan di subscribe dulu dan dinyalakan lonceng Biar notifikasi dari channel aku tuh Kesampaian ke kalian gitu Biar kalian gak ketinggalan sama video kuterbarunan Langsung aja Btw Apatah aku tuh beda banget ya guys Soalnya aku ini adiknya ya oke Jadi kakakku lagi sibuk buat gak tau kemana mungkin Jadi aku yang bakal gantikan buat kalian Yang akan melihat gimana sih ruangnya Ruangannya gitu guys Oke langsung aja ke pipikan Baru aja aku mau masuk ke ruangnya Udah pada dikagetin tuh lagi bucin Ya biasalah Cinta monyet ya kan guys Oke langsung aja ya Jangan lama-lama Kita diemnya disini Let's go Cari ini dia guys Dari depan pintunya aja Dari depan pintunya aja udah kelihatan ya Kalau ini ruang seni lukis gitu Soalnya udah ada gambarnya gitu kan Btw aku ini paling besar gak sih di sekolah ini Ya gimana ya Aku kan kakak kelasnya gitu Kita langsung aja masuk ya guys Nah ini dia guys Rupanya dalam ruangannya gitu Ini tuh ada kayak tempat praktik kita ngelukis sama Apa tuh Apa tuh namanya Ada tempat ruang untuk kita belajar Bagaimana ini cara ngelukis itu Itu ini Ini gitu guys Jadi bukan hanya untuk menggambar doang ya Tapi disini tuh ceritanya tuh kita bakal dijelasin gitu Sama gurunya langsung Disini tuh banyak sekali ya guys Alat-alat untuk gambar lukisnya itu Dari papannya Kampasnya Terus pensil warna Gitu lah Sebagai macam Ada juga disediakan Ini topi ngelukis gitu Aku gak tau namanya Ini tuh ada namanya sih Tapi aku gak tau Ini juga celemek buat kita ngelukis Biar kalian gak kotor bajunya ya kan Oke coba ya kita kesini Kan Ini juga ada laci-lacian Terus Disini nah disini Yang tadi aku bilang tuh ya guys Kalau disini tuh ada Meja belajar Tempat belajar Gitu bukan Praktik doang Tapi kita dijelasin gitu Sama nih Ibu gurunya tuh cantik guys Tuh cantik kan Jadi di dalam kelasnya itu Ada kayak gini guys Ada anak-anak yang lagi Bicara sama temennya Terus Ih gak sopan banget kan Ini ada anak yang putus asa Gak bisa Terus ngomong sendiri Terus ngomong sendiri Sama kayak aku juga Hahaha Kasian kan gurunya Marah juga loh Tuh Marah jadinya guys Oke kita langsung aja ya Coba untuk melukisnya Ini aku bakal menggunakan celemek gitu Biar bajuku gak kotor Aku pake celemek yang kayak gini Gak apa-apa Ada animasinya juga Wow Aku keren banget Nah disini tuh kayak Oh Dia kegatalan gitu Langsung aja ya Kita coba lukisnya Aku mau lukisnya disini aja deh Kamu minggir kesana ya Aku lukisnya disini Nah jadi disini itu Kita disini Eh kok gini Kok gitu ya Nah ini ada kayak gini Coba kita pake Animasinya tuh kayak Dia mikir Aku mau buat gambar apa ya Desain apa ya gitu kan Oke Yang lain Nah ini tuh Pesel macam jenis pensil Seperti biasa ya Kegunaannya tuh Untuk membuat desain gitu Atrasi dulu gak sih Nah lanjut Nah ini tuh apa ini Ini tuh seperti Kayak coret-coret Untuk gambar apa-apa gitu Eh anilu Mari kita coba lagi Eh kita ambil aja ya Tuh Nah ini tuh seperti kuas gitu Kita mau kayak Ngancet-ngancet gitu Seneng banget kan Nah lanjut yang ini tuh Apa ya Seperti ini Tuh Tuh Sama aja deh Kita masukin lagi Terus kita cari gambarnya tuh Gimana Kalau kalian mau gambar Harus dari sebelah Kanan apa kiri nih guys Kalau dari kamera aku sih Kiri Tapi kalau dari apa tanya tuh Kanan Eh kiri gak sih Yaudah gak tau lah Ini dari mana mungkin ya Terus kita tinggal pencet aja Ini Gitu Nah disini tuh bakal muncul ya guys Tuh muncul Apa itu namanya Benda yang Eh bunda gambar yang bakal kita gambar gitu Ini cuma ada Berapa tuh gambarnya Cuma ada 5 biji ya Aku mau gambar Gambar ini aja Kalian bisa liat Depresi yang itu Kayak gini Nah Ih Kok tidak sesuai ya Bentar deh Ini tidak sesuai Sama yang aku Mau gitu Kok gini Tidak sesuai gitu kan Ya gak apa-apa Coba kita lagi sekali ya Teman-teman Cobanya Aku bakal gambar Yang ini Amat banget ya gambar Eh Kok gini Kayak Ibu kantin yang ada Di sekolah gitu kan Apa Aku gambar aja ya Semuanya ya guys Gambar aja deh Ini kan beda-beda ya kan Mungkin gak bakal sapi deh Gambarnya Oh ya bener sapi Tapi ini Gak sapi Cuman Tapi tuh kan di kepalanya Tapi ini gak sapi gitu Apalah Ini kayak Gambar Gunung pohon gitu Kayak alam gitu Awas ya Oh Oh gitu ya Kayak gini Oke deh Terus lanjut lagi Kita gambar ini Seperti Gambar Wah Gitu Sama kayak Di sebelah aku Nanti Tak kirain aku nyontek gitu Karena aku gak nyontek kan Oke Ini sudah ya Eh Nah ini dia guys Lukisan aku Tuh Lukisan aku tuh bagus-bagus Semua guys Jadi Buat kalian yang mau beli Silahkan dibeli Aku gak maksa kok Aku gak maksa kok Tapi Kalian harus beli Oke guys Ini dia Gambaran aku Jadi Tolong dibeli ya Ini tuh Aku gambarnya tuh Satu abad gitu Jadi kalian harus beli Dan harganya itu Murah saja kok Sekitar satu T Gitu guys Bukan bukan Jadi buat kelimanya itu Dua tujuh satu T Oke Kalian tau kan T itu apa Oke Jadi kalian harus beli Jangan lupa dibeli Nah BTW aku udah selesai nih guys Tapi kok Muka aku Cemong-cemong gitu ya Gimana cara bersihinnya dong Yaudah lah Gak apa-apa lah Kita langsung aja deh Keluar ya Udah kebawasan banget disini Oke Kita keluar Nah Nanti cara ngilanginya Di wajah aku tuh Kayak cemong-cemong gitu guys Aku gak tau cara ngilanginya Tolong dong Apa kita cuci muka aja gak sih Oke Kita cuci muka aja ya Coba-coba Biar Ini Chatnya tuh Hilang gitu Aku udah sebel banget nih Nyesel banget gue Masuk ke ruang seni itu guys Makanya muka aku tadi begini Gak kayak Tadi mulut kan Cucu banget Tapi coba ya Kita coba disini Cucu muka Oke Kita cuci Lanjut cuci muka Bapak kita lanjut lagi Tuh Ini tuh gak bisa ya guys Ini tuh gak bisa Coba kita ke kantin dulu Oke Biasanya Kalau aku udah ke kantin itu Aku Bawanya pengen lapar gitu kan Bentar deh Aku Udah gambar kan tadi Ibu-ibu yang di kantinin ini Tadi ada di ruang kelas seni Gambarannya aku gak bawa gitu Tapi aku malas banget Bawa soalnya banyak banget Gambaran aku guys Kalian kalau mau beli Langsung aja Ambil kesana Tidak menerima Antar gitu Antar jemput gitu Kalian langsung kesana Oke Kita duduk dulu Coba kita bersihin Pakai tisunya Tuh gak bisa guys Itu gak bisa Nah udahlah Aku lapar guys Kita ambil makanan dulu Bakal ambil makanan Kita ambil makanan Mau ambil minuman gak sih Tidak deh Aku gak ambil minuman Aku ambil air putih aja Terus setelah air putih Aku ambil piring Buah-buahnya tuh Kayak anggur Di mesin apa ini Aku gak tau namanya Oke kita ambil Oke Gimana sih caranya Oke sudah aja deh Lanjut kita Makan dulu Ya duduk ya Cara makannya Ya kalian tidak Apa yang namanya Tidak Taruh Sepet Oke Kita taruh Makanannya di atas Aku udah gak sabar banget Pengen makan Cepet-cepet gitu kan Oke kita makan Oke Ini udah enak banget ya guys Udah Udah Kita langsung aja ya buangnya Kita langsung aja ya buangnya Ketan pesampah gitu BTW aku buangnya ini tuh Ini tuh Kayak gitu Ya gak apa-apa guys Gak apa-apa Kita yuk Bagi-bagi aja Bajunya kita ganti baju ya guys Soalnya aku tuh Sekolahnya setengah hari gitu Jadi Aku mau pulang langsung aja deh Ganti baju gitu guys Ini ganti baju yang tadi Itu yang aku pake duluan gitu guys Dan ini dia guys Aku udah ganti baju Sekarang kita lanjut pulang aja ya Soalnya aku udah di Udah ditungguin sama kakak aku ya Sekarang aku gak jelas gitu kan Aku udah ditungguin Jadinya aku mau pulang gitu guys Oke sekian dari video aku hari ini Dan jangan lupa di like, comment, dan subscribe ya temen-temen Jangan aku Awas aja ya kalian gak subscribe Oke poncet dulu dari sini Bercanda Bercanda Oke bye-bye See you next time Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!